Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Kang Zaid channel pembelajaran di Sika supaya diingatkan jangan lupa like and subscribe oke pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal tentang gerak lurus seperti contoh soal nomor 1 sebuah benda bergerak dari keadaan diam dan setelah 10 detik kecepatannya 40 meter persekon jarak yang ditempuh adalah berapa nanti kita hitung diketahui seperti pada soal tadi dibiasakan kita tulis diketahui V0 nya 0 karena dari keadaan diam waktunya 10 sekon kemudian setelah 10 sekon kecepatannya berubah menjadi Vt namanya V saat 10 sekon 40 meter persekon nah pertanyaannya berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut oke tentu kalian masih ingat rumusnya tentang jarak pada gerak lurus berubah peraturan yaitu S sama dengan V0 T oke jadi S sama dengan V0 T oke kita ulangi V0 T kita hapus dulu S sama dengan V0 T plus setengah At kuadrat nah dibiasakan setiap menyelesaikan soal kita harus tahu dulu apa yang diketahui dari soal itu besaran-besaran fisikanya apa yang diketahui baru kemudian kita mengetahui apa yang ditanya nah V0 nya ada T nya ada nah A nya yang belum ada maka kita biasakan cari dulu nah cari pakai persamaan apa oh persamaan yang lain Vt sama dengan V0 plus At jadi urut seperti itu kita cari A nya dulu oke ya jadi dengan rumus Vt sama dengan V0 plus At kita bisa mencari berapa besar A nya oke Vt nya 40 V0 nya 0 kemudian waktunya 10 nah sehingga akan ketemu nilai A nya adalah kita sederhanakan 4 meter per sekon kuadrat dibiasakan menghitung dalam fisika cukup disederhanakan atau kita rasionalkan baru kemudian kita masukkan ke persamaan S V0 T plus setengah At kuadrat kita substitusikan angkanya V0 nya adalah 0 T nya 10 ditambah setengah kali 4 kali 10 kuadrat oke kita sederhanakan 2 jadi S nya ketemu berapa ya 200 meter nah jadi dibiasakan mengerjakan dengan rutut apa yang diketahui ditanya kemudian dijawab baik kita lanjutkan pada soal yang kedua sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap 72 km per jam kemudian direm sehingga berhenti pada jarak 40 meter maka waktu yang diperlukan adalah titik-titik-titik kita biasakan seperti biasa kita tulis diketahui itu ada V0 nya benda bergerak mobil bergerak 72 km per jam atau setara dengan 20 meter per sekon oke berapa VT nya VT nya 0 karena bendanya berhenti atau mobilnya berhenti sehingga kecepatannya menjadi 0 setelah menempuh jarak S sama dengan 40 meter pertanyaannya berapakah lama mobil itu mulai direm sampai berhenti seperti tadi dibiasakan ditanya kemudian dijawab sehingga kita bisa mengetahui runtutannya T kita bisa mencari jawaban T dari persamaan atau apa yang diketahui ada V0 VT kemudian S jadi dengan modal V0 VT kemudian S kita disuruh mencari T padahal VT itu bersamaannya kan V0 plus AT ya kan padahal disitu tidak diketahui A nya V0 nya ada VT nya ada kemudian T nya ditanya kemudian A nya tidak ada maka A nya kita cari dulu ya jadi VT min V0 per per T biarkan begitu saja jadi kemudian kita substitusikan ke persamaan yang lain apa itu berarti persamaan S S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat sekarang kita substitusikan saja A nya ke dalam persamaan S jadi S sama dengan V0 T nanti kita substitusikan A nya S V0 T T nya biarkan saja karena T nya akan dicari tidak perlu diganti begitu ya kemudian masukkan A nya kita rapikan dulu B kita setip dulu tetap kita tulis V0 T jadi S sama dengan S sama dengan V0 kali T plus kita masukkan A nya kita kalikan VT min V0 per per T sehingga T nya nanti bisa kita sederhanakan V0 V0 kali T tetap biarkan begitu saja T nya kita sederhanakan dulu jadi T jadi persamaannya menjadi S sama dengan V0 kali T plus setengah VT min V0 kali T atau kita bisa keluarkan menjadi setengah VT min setengah V0 T kita selesaikan persamaan yang sama V0 kali T V0 T dikurangi setengah V0 T sehingga menjadi setengah V0 T plus setengah VT kali T oke begitu sudah semua persamanya sekarang ada S nya ada kemudian VT nya ada V0 nya ada maka T nya akan ketemu kalau kita substitusikan angkanya maka kita akan mendapatkan berapa nilai T nya oke kita masukkan angkanya sekarang S nya berapa tadi O telah menempuh jarak apa namanya 40 meter kecepatan mula-mulanya tadi 72 kilometer setara dengan 20 meter per sekon kemudian VT nya 0 kalikan T sehingga tinggal setengah kali 20 kali T disederhanakan maka T nya ketemu 4 sekon jadi sangat simpel sekali anak-anakku sekalian selamat mencoba selamat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba